saya lakukan ini Pak jadi bagaimanakah relevansi dan esensi ritus puasa romantun kaitannya dengan wahyu tojali dari sudut pandang ilmu makrifat dan kejawen kejawen ini kan orang mengenal poso romantun nanti dihubungkan versi kejawen ya kejawen ini orang menyentuh dari romantun beberapa pesan akhirnya tiang jawi poso niku poso niku sakit tepung poso romantun memberhentikan romantun ku siap Mbak Menuk malam Mas Indra nitip tanya saya waktu masih kecil disuruh nelan potongan pusar saya yang sudah kering berdini apa enggak mas berdini tang letakkan sengengken niku wawu lagi yang apa enggak kudu tang letakkan sengengken niku wawu sengengken kan jelas wawu gitu loh jadi tang letakkan langsung sengengken niku wawu kerasanin apa enggak kalau selayaknya tali pusar itu kudatkan jobo kenapa harus dimakan lagi harus dimasukkan ini kan ya aneh-aneh penemuan orang yang berlaku kalau tidak ketubanya kalau tidak darahnya bisa ditelan tidak hanya pusar ini pertanyaan Mas Indra untuk menyapai kesadaran jiwa kepada Tuhan dengan sempurna bagaimana caranya ya enggak namun tang let ngupanya disulit jawabannya namun ya kenalilah dirimu maka kamu akan sadar dengan adanya hidup ini dan akan tahu Tuhan tapi enggak kepengen ngetos yang lewe jeruh gitu loh ngagung tuban itu namun bintang gitu gila ya 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 jadi kalau sama Pak Darno diluar apa diluar kita bicara ambil video kayak gini ini biasanya ada pembahasan yang lebih serius dan memang tidak layak orang pantas nge pak nge oke mpam ini diudal nge nge channel ini buat nge biar kabeh latanan nge hehehe jadi silahkan temen temen bisa langsung sempatkan waktu di sini nge sak sakit kulo maka pita kena apa kulo jawab kini kok kirang deh ini kulah kemampuan kulo cara berpikir kulo ini saya bertanya nih direk tanggut Mas Indra banyak kiai-kiai yang jasadnya masih utuh walaupun dikubur puluhan tahun tapi kata sesepuh Jawa seharusnya jasad manusia itu harus lenyap kembali keempatan nasir alam yang benar itu yang mana mas tempat pertanyaan ya sing bener ini gue gak sesuai kali aliran ini piambang-piambang kali waktu ini kak ngeklaim kerantan jasad utuh ini ku dianggep tiang ini ku sakitnya warga mulio tapi perdomani tiang jawi selagi ini kulit rambut nge ulu daging ini ku buatin wang sultan bumi suci ini ku direng sakit dipuntampi tekesi direng sakitnya warga mulio bagit yang jawi namenat yang jawi ini ku milih kenapa gue milih tinggal tulang karena tulang itulah tajali Allah itu sendiri ini ini terakhir saking kuloh lanjutkan sebentar ya siapain ini mau pertanyaan ini rek eh dari tanglet mas simbah kulori nate sanjang iling waspodo gemi setitilan ngati-ngati ini ku penerapani dalam hidup ripon ini ini iling dan waspodo ini iling ini nanti urip itu yang urip itu mula itu semarangan nindakan gini ya tesit urip itu berus berus itu benar nanti itu artinya ada yang berpikir itu nah nastiti artinya nanti kekantuk rezeki kudu disimpen itu akan menjaga ini sewaktu-waktu untuk kebutuhan gemi nastiti terus hanya hati-hati nah hati-hati ini termasuk saking ini kewawu seperti tembong ajing ini kewawu ini saya lanjutkan dari grup telegram Haji Rosso Pak saking Raden Mas Aryo yang kau setunggal ini pertanyaannya pun bagaimana kah papan dunungnya Rosso Sayeti yang kau kau kali dimanakah bongkot dan pucuknya Rosso Jati ya dunungnya dunungnya Rosso Jati kita dijiwit sehingga kerasa lorong jika dijiwit itu diundungnya Rosso Jati terus bongkot pucuknya Rosso itu ada bongkotnya ada bongkotnya ada bongkotnya tidak jadi dikali bongkot dan pucuknya apa yang bisa menerangkan tentang bongkot pucuknya Rosso nyatanya sami-sami dicokot nyamuk gatelnya itu jeniskan kali kulu benten benten pak sami-sami ini benturan benda tumpul raso sakitnya gak bongkotnya jadi ini itu yang dipatasi bongkot pucuknya ya 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 entar pak eh jeniskan jeniskan masukan saking pak dharno pelipun coro yang saya dan konsisten yang titik kesadaran dan selalu dalam keseharian ini mulanya awalnya urib ini tidak ada pesan yang mau urib jadi urib ini namanya anugerah anugerah ini dimanfaatnya tidak 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 menjalankan menjalankan urib ini waw ini caranya seperti ini ya ini orang mengerti manfaatnya yang meripatnya orang-orang 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 yang meripatnya orang-orang yang merasa umur yang pun itu sakit mulai lahir sampai sakit itu kira-kira umur sakit tapi dengan sakit satu bulan yang 53 itu terkubur yang satu bulan itu yang terasa rasanya seolah-olah seumur-umur itu padahal ini tidak pernah terkubur terkubur nah itulah untuk mencari kesadaran jadi jangan jangan kita itu menyalahkan dengan sakit itu dengan menyalahkan musibah itu nikmat yang pernah dilakukan selama hidup ini ini berapa 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 ini itu yang dipikir jadi itu yang dianggap itu tidak berapa yang itu total itu 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 seolah-olah ini utang 10 juta ini 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 bagaimana relevansi dan esensi ritus puasa romandun kaitannya dengan wahyu tojali dari sudut pandang ilmu ma'rifat dan kejawen kejawen ini kan orang mengenal romandun jadi versi kejawen kejawen ini ramai menyentuh romandun babar pisang kejawen itu 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 tidak yang itu mimpik itu berpat姓 yang berpatuhan itu tidak menerumat itu juga ber Koj還有 perut itu Terserah ini itu merasih untuk ya terus ngelaki dah dah go dalam arti ngikutin gini salitenggundang sekali ngudang itu tenggorokan maka dengan cara itulah yang iku bakal ngerim ucapan nebiya mbak iku buat enggak ada ucapan dengan ngelantur nah dengan lewe artinya niku ngerem tuh mindak laku sing orah bener sing wawne duwene watak adegang adegung 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 no tapi diang jawitan pun ikupun roton-roton ikupun ngerem dateng sifat-sifat sing murko sifat-sifat sing orah bener gini kuposo tapi lepon pelabatan agami bente sampai lah ahli-ahli agami mawon begini kalau nyampe nah mungkin waktu itu sih buatan istilah itu tidak sepaham itu mungkin komennya negatif ini pertanyaan terkait Laylatul Khodar waktu sedunia itu kan tidak sama kalau menurut pelajaran Laylatul Khodar itu turunnya pada malam hari di waktu yang sama bisa di Indonesia malam hari nah negara lain misal Amerika dapat enggak karena di sana tidak malam pun penjelasannya nah ini kan kan bisa memang waktu dimaksud Laylatul Khodar ya bagi tiang Islam ini malam toang tekesi malam ganjil ganjil artinya sendiri ya di saat kita menyendiri nah tanda-tanda ini apa tanda meriku langit terang benderang ya artinya dikala otak kita suci dengan kesucian dari hati ini kuwawu yang bertenang angin bertenang mendung ya artinya tidak ada ucapan kecewalu ucapan hu atau ucapan Allah itu sendiri sampai seperti itu artinya apa ya artinya kita itu ada suara aja dirungu ada ambu aja digondo ada apa aja digunggung ada Allah aja di kuyo kuyo itulah malam lain kaya lah itu dari mungguwe pamahaman kulo gitu yang jauh ngerti lak dah lileh ngakit dah lih dalang giri kalau sang soya daluh hararas abyarkang lintang kumudap nah apa yang bertenang sami kali dalil sih tess tess sonyo tengah mengilum rang ganda ning pus pito nah tanda meriku apa sih yang bertenang oong karyaning pujianiro tekesin apa di saat saat itu kita tindikir karena disitu adalah alam suwong apa malih tanda meriku oong artinya kosong lagi karyaning pujianiro sang duit jawawara berngengeng artinya orang orang tiang tiang sehingga ada panemu tiang tiang sehingga ada penganggit say iya saat itulah sehingga mustadjabah utawa kabuli dungu ni kuaw lir suara ni madu beranto jadi menyerupai madu artinya ada tawon jadi dimana ada tawon enggak pernah tawon itu menginjak di tempat-tempat yang kotor dan yang dihasilkan enggak pernah ada racun disitu adalah madu nah tiang sehingga sakit angsa laylatul kodar adalah tiang-tiang sehingga kelampai tentang ni ku itu jadi menyerupai tawon tawon ini orang belum ngentup ke jambut ini kepepet ya orang ada tawon ini rupung telek ini orang ada tawon tawon jadi rupung ya kembang lir suara tawon ini rupung ya kembang lir suara tawon itu berangsal laylatul kodar lir suara tawon itu berangsal malam itu adalah tawon disuruh menyendiri dan gamblang nguripe dan jelas dan angsal hikmah dan yang diberikan dan yang diberikan dan yang diberikan yang diberikan lir suara tawon itu yang diberikan 59 menit 1 jam kita lanjutkan pada hari-hari berikutnya nanti mungkin bisa istiqomah rutin tanya jawab seperti ini dengan Pak Cerno oke dan enak ya ini model kayak gini ya yang terjawab semuanya oke mudah-mudahan kita doakan Pak Cerno sehat selalu teman-teman yang nonton juga sama saya akhiri sampai disini dulu selamat malam rahayu rahayu ini bagi tiang-tiang pemirsa Bilewonton kesalahpahaman Pak Cene pemahaman tidak harus dipaksa kalau tidak membicarakan tentang agama saya tidak membicarakan tentang kapitayan tapi saya membicarakan tentang jati diri hidup enggak enggak dan enggak tidak sepaham ya itulah perbedaan dari pemahaman masing-masing terima kasih 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 terima kasih